Mau masak? Berikan aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan, aku menunggu. Oh, kue? Itu sangat indah, mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring, jadi akan lebih nyaman. Lalu tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta. Hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi adonan dengan tanganku. Oh, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerah untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Hmm, seperti yang aku inginkan. Jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Kamu bakal lebih enak dari yang aku kira. Eh, kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harumai selai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa. Saatnya dipanggang. Aku akan membobanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu mengoleskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nah, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Pelangi yang sempurna. Aku akan meletakkannya di atas sana. Aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kuenya sempurna. Oh, aduh. Apa? Di mana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Apa yang harus aku lakukan? Ah, itu dia. Aku menambahkan warna. Dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Oh, sudah habis? Baiklah, sudah selesai. Kueku sudah siap. Oh, pintar cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk? Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak. Makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, iya. Ini enak banget. Oh, iya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kuas selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dan orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, iya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punyaku? Oh, iya. Aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang, kamu akan lihat. Apa yang ingin aku makan? Ah, itu dia. Aku ingin waffle. Waffle buatan sendiri yang lezat dengan krim dan stroberi. Oh, nenek Betty siap mengulangi adonan. Waffle buatan sendiri yang sederhana. Tidak masalah. Nyam-nyam. Oh, ada apa di sana? Apa kita punya tantangan kuliner? Ya, tapi kita harus memberi makan bayi Emma. Bukan kamu, Susie. Emma sayangku meminta waffle. Dan nenek akan memasaknya sekarang juga. Aku menyampur adonan. Tambahkan dengan mentega. Lalu juga gula. Dan jangan lupa juga dengan susu segar. Dan sekarang kita kocok semuanya dengan benar dengan pengocok ini. Adonan harus tercampur rata agar tidak menggumpal. Apa yang kamu lihat terus? Adonanmu terlalu kental. Dan ini milikku. Tekstur yang sempurna. Dapat dengan mudah dituangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan setas perwarna makanan dan uleni adonannya. Oh, ternyata jadi warna-warni. Dan sekarang aku akan membuat waffle pelangi. Ini akan jadi waffle terbaik yang pernah ada. Oh ya, terserah saja. Peminyakku pasti yang terbaik. Oh, mereka sudah membuat adonan. Aku harus melakukan sesuatu. Itu dia. Aku akan membuat adonan Nutella. Aku akan menambahkan tepung dan susu dan langsung ke dalam toples. Dan menguleni adonan coklat. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku bisa menuangkannya ke dalam cetakan waffle. Waffle coklat yang indah akan keluar. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Wow, apa yang dilakukan Koki di sana? Dia datang dengan sesuatu yang menarik. Aku akan menuangkan lapisan adonan warna-warni ke dalam cetakan waffle. Berhati-hatilah untuk tidak mencampur warnanya. Dan aku akan mendapatkan waffle pelangi yang cantik. Nah, lihat. Ini adalah cantik dan juga enak. Dalam hidangan apapun, yang penting adalah penyajiannya. Aku akan meletakkan waffle warna-warni di tusuk sate, menculupkannya dengan ujungnya ke dalam coklat, lalu ke taburan warna-warni. Aku akan meletakkannya dengan indah di atas piring. Dan voila, waffle lezat dan cantik sudah siap. Nah, mungkin Enen membuat waffle yang tidak begitu cantik, tapi aku tahu apa yang harus ditambahkan pada mereka. Tuangkan waffle dengan baik dengan sirup maple. Kemudian tambahkan jaring saus coklat. Taburkan gula bubuk di atasnya dan tambahkan strawberry. Dan inilah waffle sempurna yang sudah siap. Sempurna. Aku masih punya lebih baik. Oh, dan bagaimana dengan cara menghias wafelnya? Aku tahu. Hiasi waffle dengan skittles. Jadi mereka akan jadi warna-warni dan sangat enak. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Kamu bisa mencoba hidangannya. Hmm, harus mulai dari mana ya? Aku akan mencoba waffle ini. Mereka terlihat menggugas selera. Juga dengan strawberry persis seperti yang aku inginkan. Oh ya, mereka meleleh di mulut. Itu luar biasa. Apa yang harus dicoba selanjutnya? Hati pelangi ini terlihat tidak biasa. Aku belum pernah melihat waffle seperti ini sebelumnya. Aku akan mencoba kedua waffle sekaligus. Oh, aku suka ini. Mereka sangat tidak biasa. Oh, wow. Yang ini sangat unik. Aku akan mencobanya juga sekali lagi. Tidak mudah menggigitnya, tapi rasanya luar biasa. Hmm, baiklah aku suka yang ini. Semua wafelnya enak, jadi aku mau makan semuanya. Oh, luar biasa. Emma, apakah kamu menyukai wafelku? Nenek, aku menyukai semuanya. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak. Tolong. Kita terlalu memberi banyak makan. Nah, selamat untuk semua peserta. Babak ini seri. Mari kita lihat hidangan apa yang akan mengejutkan Emma kecil dari geng kita. Dan sekarang aku ingin... Coklat dengan marshmallow. Hei, bangun. Coklat? Oh ya, tentu saja. Hmm, itu terlalu mudah untukku. Aku juga suka coklat. Hei, nenek, bangun. Aku akan memberi makan semua orang. Selamat pagi, nenek. Nenek, ayo bangun. Oh, cucuku. Kamu ingin coklat? Sekarang nenek akan memasaknya. Anak-anak harus minum susu. Sekarang mari kita makan Nutella. Tapi pertama-tama nenek harus mencobanya. Sangat lezat. Sekarang akan menyedak lebih banyak. Dan menambahkannya langsung pada susu hangat. Sekarang kamu harus mencapur semuanya dengan baik. Oh, mereka mendidih. Apa kamu mencoba rumah yang indah? Oh ya, rumahnya enak. Aku akan melakukannya juga. Aku akan mengambil susu. Tapi kenapa ini tidak terbuka? Oh, ayolah cepat. Aduh, aku basah kuyup. Nah, yang penting masih ada susu yang tersisa. Dan aku bisa membuat kakao untuk adik perempuanku. Mari kita tambahkan sisanya ke dalam mangkuk. Kita taruh semuanya. Dan kita tunggu meleleh. Oh, kamu sangat kecil. Harus di mana ini? Nah, taruh di sini. Semuanya muat. Nah, sekarang kita tunggu sampai diam, Mamlidi. Susie, apa yang kamu... Oh, terserah saja. Sekarang aku akan memasak sendiri. Bom coklat. Tuang saus ke dalam coklat berbentuk belahan ini. Taruh semuanya dengan benar. Lalu, aku tuangkan secara merata dengan sendok di sisi catakan. Aku akan mendinginkannya. Dan setelah beberapa saat, aku akan dapat belahan yang sudah jadi. Sekarang mengisinya dan terhubung. Aku akan pakai coklat bubuk sebagai isiannya. Taruh satu sendok teh coklat di setengahnya. Lalu, aku akan mengambil segenggam marshmallow. Dan menaruhnya di atas coklat ini. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya. Sentuhan terakhir. Tuangkan bom dengan saus coklat dan taburi dengan serpihan kelapa. Oh, cantiknya. Bom harus disajikan dengan segala susu yang hangat. Oh, semuanya sempurna. Apa yang kamu siapkan? Hah, nenek juga melakukannya. Tuang coklat ke dalam cangkir dan taruh marshmallow di atasnya. Ini akan meleleh dari coklat panas. Hmm, aromanya luar biasa. Dan tentu saja aku akan menambahkan biskuit Oreo coklat. Lagi pula, cucuku suka minum coklat dengan kue Oreo. Oh, tolong. Ini mimpi buruk, api. Oh, sudah selesai. Ini adalah resep baru. Aku baru saja membuatnya. Nah, semuanya sudah siap. Kamu bisa mencobanya. Oh, Susie. Kamu tidak boleh deket-deket dengan kompor. Hore. Akhirnya aku bisa mencobanya. Apa itu? Baunya seperti sesuatu yang terbakar. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, rasanya sangat tidak enak. Ini harus dipuang. Apa yang harus dicoba sekarang? Oh, ini kue Oreo favoritku. Nenek tahu apa yang aku suka di sana. Aku bisa mencobanya. Aku bisa mencobanya kue ke dalam coklat. Ini akan jadi lembut dan meleleh di mulut. Oh, sangat enak. Dan coklatnya juga sangat lezat. Nenek, kamu sudah selesai. Masak seperti yang aku suka. Oh, bola coklat yang aneh. Aku belum mencoba yang ini. Mungkin harus diisi dengan susu. Wow, dia meleleh. Dan ada marshmallow di dalamnya. Astaga. Aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih minuman ini. Oh ya, itu milikku. Aku yang menang. Itu sudah jelas. Oh ya, kamu hanya beruntung. Nah, cucuku tersayang. Dan sekarang aku ingin makan ketang goreng McDonald's. Aku tahu cara memasaknya. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Apa? Tidak, ini hidangan yang tidak sehat. Lebih baik makan wortel. Sekarang aku akan menyiapkan stik wortel yang sehat untuk cucuku. Aku akan memotong wortel dengan pengocok garam. Nah, jadi kamu tidak bisa membedakannya dari ketang goreng. Tapi tongkat wortel jauh lebih bermanfaat. Sini Susie, makanlah. Oh, nenek aku tidak mau. Makan wortelmu sendiri. Nah, seperti yang kamu tahu dan aku sangat menyukainya. Kentang ini tidak terlihat seperti kentang goreng. Lalu bagaimana cara memasaknya? Aku akan coba mempersikannya dulu. Nah, sekarang kita potong dulu. Sekarang aku akan mengambil pemotong kentang. Dengan itu aku bisa memotong kentang jadi potongan yang rata. Seperti ini. Aku dapat tongkat yang sangat indah. Sekarang mereka perlu digoreng. Dibutuhkan banyak minyak untuk membuat deep fry. Dan kita tuangkan minyaknya. Lalu kita nyalakan kompornya. Oh tidak, minyaknya terbakar. Tolong. Kenapa kamu berteriak seperti itu, Susie? Kamu bahkan tidak tahu cara memasak minyaknya. Kenapa dia seperti itu? Tidak ada yang berhasil. Nenek, apa kamu tidak panas? Semuanya di sini terbakar. Susie, kecilkan apinya. Semuanya harus diajarkan. Di sini aku akan membuat kentang keriting dan aku akan menyajikannya dengan tusuk sate. Bahkan hidangan paling biasa pun bisa dibuat istimewa dengan perjanjian yang tidak biasa. Jadi, aku akan menunjuk spiral dengan tusuk sate. Nah, taruh semua dengan hati-hati agar tidak patah. Cantiknya. Aku takut. Aku akan membuang kentangnya. Ah, nenek, selamatkan aku. Susie, jangan khawatir. Lebih baik memakan wortel ini. Tidak. Baiklah, nenek akan makan sendiri. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Sepertinya iya. Wow, aku berhasil. Aku akan memasukkannya semua ke dalam satu paket dan menambahkan saus tomat. Eh, anak muda lebih baik makan wortelku. Ini enak dan juga sehat. Hmm, sepertinya minyaknya sudah panas. Sekarang aku bisa menggoreng kentangnya. Sajikan dengan saus ruffle prancis yang lezat ini. Di sini semua sudah siap. Emma, sekarang kamu bisa mencoba. Di mana aku akan mulai? Wow, kentang yang tidak biasa. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Aku akan menambahkan saus ke dalamnya. Hmm, kelihatannya enak. Sangat renyah dan berair. Aku suka kentang ini. Oh, apa itu? Warna orang yang aneh. Sepertinya bukan kentang goreng. Dan rasanya... Wah, itu wortel. Aduh, aku benci wortel. Aku tidak mau memakannya. Wow, apa ada yang membawa kentang goreng dari McDonald's? Kentang dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Aku akan menambahkan sedikit dan mencampurnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku pilih yang ini. Hooray, itu kentangku. Aku menang. Aku baik-baik saja, kawan. Kalian gagal, tapi aku pemenang. Ya, aku sarankan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pasta yang enak. Patung, 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 patung. Ah, itu mudah. Untuk melakukan ini, kita hanya perlu spageti biasa. Aku belum pernah memasak yang seperti ini sebelumnya. Tapi sepertinya aku bisa melakukannya. Tapi bagaimana memasukkan semua spageti ke dalam wajan kecil ini? Eh, itu tidak sulit. Perhatikan dan pelajari. Kamu hanya perlu memecahkan spageti. Lalu dia akan muat ke dalam wajan apapun. Sekarang mereka harus memasak dan mengaduk secara teratur. Ah, itu lebih mudah dari yang aku kira. Oh tidak, spaget itu jadi gosong. Itu mengerikan. Apa dia membong pancinya? Ya, sepertinya aku tahu siapa yang akan kalah. Dan aku tahu siapa yang akan menang, yaitu aku. Aku akan memakai panci yang sangat besar di sini di mana aku bisa menggoreng tomat agar lebih segar. Oh ya, aromanya luar biasa. Dan sekarang aku bisa menambahkan spageti. Beginilah pasta asli dibuat. Oh, kamu kosong. Kamu lupa mengalirkan air? Begini caranya. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Aku butuh sesuatu untuk menyekai kacamata aku. Betty, aku harap kamu tidak keberatan. Baju koki bukan untuk itu. Di dalamnya, aku akan memasak hidangan paling enak. Ya, ya. Aku tidak perlu kostum untuk ini. Aku akan menyenangkan cucuku dengan pasta yang paling enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Ah, itu dia. Kenapa tidak pakai resep spageti lama? Kamu hanya perlu mengambil dua bungkus mie dan merebusnya dalam kettle. Ini cepat, mudah, dan sangat enak. Oh, keren. Lihat, Nenek. Ya, itu cara yang bagus. Dan aku akan menambahkan keju parut ke spageti. Jadi hidanganku akan lebih enak. Hmm, sungguh ceroboh. Semua ini harus dilakukan dengan rasa keindahan. Dan sedikit sasis juga tidak ada salahnya. Semua orang menyukainya. Hmm, rasakan saja aroma ini. Aku ingin sekali makan pasta. Sepertinya pastaku sudah siap juga. Saatnya menambahkan saus tomat. Nah, akhirnya sekarang kita bisa mencoba. Selamat makan. Hore, semua di sini menggugas selera. Tapi mie dalam teko ini sedikit aneh. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini nggak enak. Sekarang aku akan coba pasta dengan sosis favoritku. Hmm, sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sangat lezat. Dan ada satu pesaing terakhir yang tersisa. Hmm, spageti dengan keju. Tidak ada yang lebih enak dari ini. Nenek, kamu menang. Aku tahu bahwa aku akan menang. Belajarlah dari aku. Ini beneran sangat enak. Di babak kedua, aku ingin kalian membuatkan aku kue ini. Seperti dari Sheik. Oh, bagaimana caranya? Oh, itu sangat mudah. Ini mungkin memberiku kemenangan. Oh, itu satu lagi. Aduh, aku seharusnya tidak meregankan leher seperti ini. Pertama, aku harus menyaring tepung. Dan tentu saja tambahkan bumbu yang diperlukan. Tidak ada kayu manis dimanapun. Eh, tapi bagaimana dengan gula? Kue apa yang akan dibuat tanpa gula? Sepertinya aku bisa mengatasi itu. Oh, tidak. Nah, sekarang aku jadi kotor semua. Ini mengerikan. Ya, itu memang mengerikan. Dan aku tidak akan melupakan gulanya. Aku hanya perlu menambahkan sedikit metega cair. Dan tentu saja kita aduk rata seperti itu. Hmm, arumannya pasti sangat enak. Lalu kita tambahkan tepung dan juga seminyaknya. Semuanya harus dikocok dengan sempurna. Tambahkan semua ke dalam tepung. Dan uleni adonan dengan indah. Aku juga ingat tentang minyaknya. Tapi, lihatlah. Aku akan memukul semua dengan tanganku. Karena kue harus disiapkan dengan cinta. Oh ya, tentu saja kita tidak boleh melupakan sirupnya. Bagaimana aku bekerja dengan minyak ini? Uh, ini sangat berlendir. Dia mencoba melepaskannya dari tanganku. Hmm, itulah yang aku bicarakan. Tapi tidak apa-apa. Satu tangan sudah cukup bagiku untuk mengaduk benda ini. Adonanku hampir siap. Tinggal mengubahnya jadi pancake pipi. Dan juga sangat penting untuk mengukur pancake yang dihasilkan. Jadi aku akan tahu persis berapa banyak cookie yang akan aku dapatkan. Aku akan pakai cetakan untuk ini. Jadi kuenya akan jauh lebih halus. Oh, cantiknya. Dan sekarang aku bisa menaruhkannya ke dalam papan. Wow, kalian semua hampir siap. Bagaimana aku bisa mengejar yang lain? Aku kira sudah waktunya untuk memahat kue dari adonan. Aku pasti bisa menangani yang ini. Oh ya, ternyata ini semua sangat mudah. Sekarang aku bisa mendapatkan kue-kue yang indah ini. Oh, itu sempurna. Ternyata tepung ini sangat hambar. Bonekaku sudah siap. Dan rumahnya juga sudah siap. Saatnya mengirim cookies ke dalam oven. Jadi kapan mereka akan siap? Aha, ini dia. Lihat saja betapa manisnya dia. Punya aku juga sangat lucu. Aku masih punya banyak yang lebih baik. Oh, jika aku melihat ini di malam hari, aku tidak akan bisa tidur lagi. Baiklah saatnya membangun rumah untuk orang-orangku. Aku membuat semua detail rumah ini. Jadi kuenya bisa kamu makan sekaligus. Ya, itu jadi sangat indah. Nah, sekarang aku sudah melihat rumah ini. Aku dapat suasana tahun baru sekarang. Dengan tambahan kue berwarna ini, semua jadi sempurna. Oh, benar. Permain ini sangat lezat. Oh, tunggu dulu. Aku harus memakai permain ini untuk jadi matanya. Untung saja aku tidak makan semuanya. Wow, Safe Betty sudah mengalahkan dirinya sendiri. Kamu benar. Ternyata itu sudah tahun baru. Wow, ini rumah kue jahe. Dan ada kue di dalam sana. Dan apa di sana? Monster yang sangat menyeramkan. Aku harap ini setidaknya enak. Oh, itu sangat kering. Itu tidak enak. Tapi aku sangat suka kue dari pasir ini. Wah, mereka sangat lezat. Makasih, aku sangat menyukainya. Dan sekarang saatnya mencoba fingerbread house ini. Mungkin aku akan mulai dengan pintunya. Wow, aku tidak tahan lagi. Ini enak banget. Sampai bikin aku ingin makan seisi rumahnya. Oh, dan tentu saja semua panggung ininya. Oh, ini sangat lezat. Maafkan aku karena rumahnya berubah jadi reruntuhan. Tapi ini terlalu enak. Oh, ya. Aku tidak bisa berhenti makan semua ini. Oh, lihat. Semua jadi berantakan. Tapi sangat enak. Betty, kamu menang kali ini. Tentu saja. Sudah jelas sejak detik pertama. Aku sudah makan manisan. Sekarang aku ingin hotdog. Aku bisa bekerja dengan ini. Setidaknya aku tahu cara memasak sosis. Dan aku akan pakai sosis dengan kualitas terbaik. Dan semua orang tahu itu. Hah, sosis? Itu berantakan. Hal lainnya adalah sebatang sosis asli. Ini pasti sangat lezat. Nah, lihatlah. Bagaimana memasaknya? Kamu hanya perlu merantakan sosis di atas tongkat dan menggulungnya dengan minyak. Masalah selalu muncul dari tempat yang tidak aku duga. Bagaimana aku bisa membuka sebungkus sosis ini? Kenapa tidak bisa? Bahkan anak kecil bisa mengatasinya. Ini sangat mudah dilakukan. Ah, aku tidak tahu ada tempat khusus di sana. Oh, mau masak jelas bukan keahlianku. Semua jadi berantakan. Aku yakin bisa membuat adonan dan sosisnya bahkan tidak punya waktu untuk jatuh di atas meja. Aku hafal resepnya. Dan pesuk sosis sudah siap. Saatnya bagi kamu jatuh ke sana. Sekarang setiap sosis harus digulung secara menyeluruh dalam cairan yang dihasilkan. Lalu masukkan mereka ke dalam minyak mendidih. Aku akan melakukan hal yang sama dengan sosis ini. Tuh, ini sangat mudah. Dan aku harus melepaskan celana dari lantai. Aduh, sakit. Dari mana datangnya perangkap tikus ini? Uh, untuk apa perangkap tikus di sini? Keju? Ah, itu dia. Kenapa tidak menambahkan keju ke dalam kondruk? Ini pasti akan jadi sangat enak. Yeah, babe. Dan sekarang aku bisa menjelupkannya ke dalam adonan. Dan semuanya siap dijatuhkan ke dalam minyak. Uh, panasnya. Ya, itu terbang ke segala arah. Tenang, itu hanya minyak. Apa ada yang salah? Hot dog sudah siap. Tinggal menyiapkan mereka untuk presentasi yang indah. Misalnya, buat anak beruang yang lucu dari mereka. Untuk membuatnya lebih indah, tentu saja aku akan menghiasnya dengan baik. Nah, tentu saja. Semuanya sudah hampir siap. Oh ya, kita tidak boleh melupakan sausnya. Mereka akan terasa lebih enak. Wah, cucuku pasti akan menyukai hot dog ini. Dan aku punya kejutan keju yang menunggunya. Tapi sedikit saus tomat tidak ada salahnya. Nah, sudah siap. Paige saatnya mencoba. Wow, semuanya terlihat menggugah selera. Tapi aku akan mulai dengan hook ini. Oh, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan benar. Oh, ini cuma sosis. Harusnya ditambahkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Saatnya untuk mencoba beruang lucu ini. Aku pikir sausnya akan membuatnya sangat enak. Hmm, menakjubkan. Enak dan cantik. Hanya satu pesaing yang tersisa. Wow, ini keju. Ini kejutan yang sangat keren. Ini mungkin handuk terbaik untuk hari ini. Oh, iya. Aku tahu bisa menang di mana saja. Oh, enaknya. Hmm. Oh, tu então?